Intro Welcome back to episode 2 podcast Nekan Ngobrol lebih dekat tentang AcoCast Nah, kayaknya podcast kali ini tuh agak beda deh Karena podcasternya beda-beda semua nih Bisa liat lebih seru, lebih informatif, lebih cantik dan ganteng Nah, kayaknya kita harus meladu gak sih? Kayaknya pasti penonton di rumah belum kenal sama kita Kan katanya tak kenal maka tak sayang Nah, pertama-tama ini kelain dulu nama gue Berlinda Nama gue Tania Nama gue Steven Jadi, temanya apa sih? Tema kali ini itu Kalau uang damai menjadi solusi, sanksinya apa? Emang bisa uang damai menjadi solusi? Bisa lah, negara kita kan ini berpatokan pada UUD Apa tuh? Ujung-ujungnya duit Waduh-aduh Eh, betap-betap Emang kasusnya kemarin kayak gimana sih? Eh, masa lupa sih? Kan kemarin dijelasin kalau si Sulaiman ini katanya tuh minta uang ke lawannya buat jadi uang damai Wah, gila-gila, gila-gila Tapi untuk sanksinya tuh apa? Nah, kalau yang gue baca ini ya Sulaiman ini dapat genda 5 juta rupiah Dan yang kedua itu tuh kayaknya agak parah nih Pemberhentian sementara selama 1 tahun Nah, kalau ketentuannya tuh diatur di dalam kode etik advokat pasal 16 Nah, disini tuh ada 4 juta sih Nah, temen-temen di rumah mungkin bisa akalin ya, inget-inget ya Ada 4 Yang pertama ini ada peringatan biasa Yang kedua ada peringatan keras Yang ketiga ada pemberhentian sementara Dan yang terakhir ada pemencatan dari tanggungan profesi Bener-bener, dia 1 tahun dihukum gak menjadi advokat Gapen aja di rumah itu ya Gimana tuh? Gimana tuh? Emang ini main burung aja tuh ya? Main burung, ngopi kali ya Oh iya, betul-betul Berarti tanggung sini mau lumayan tinggi juga ya Sampai diberhentian sementara gitu ya? Iya, bener-bener Tapi emang ini ngelanggar apa sih sebenarnya? Nah, sebaca gue kemarin tuh dia melanggar ada 2 pasal nih Pertama pasal 3 uruf B, kode etik advokat Yang kedua pasal 3 uruf D Nah, isinya ini berbeda nih Yang pasal 3 uruf B ini Isinya adalah orang-orang yang jadi advokat Dalam menjalankan pekerjaan Gak boleh hanya mencari materi tuh Gak boleh hanya mencari duit Dia juga harus menegakkan hukum dan keadilan Nah, kenapa? Kenapa Sulito Suleiman ini dibilang Dia gak menegak hukum dan keadilan? Karena kan negara ini kan Negara kita ini kan Berpatok pada UHab gitu Di proses of law Makanya Dalam dia beracara ya Advokat gak boleh nyoboh kesana Nyoboh kesini Harus meliputi Ya ketentuan beracara yang benar Kayak gitu Kalo misalkan dalam kasus Suleiman ini Karena dia perkara PKPU Ya dia harus ikutin proses yang ada di BUK PKPU Kayak gitu Nah, sementara yang pasal 3 uruf D itu Isinya adalah Kalo semua advokat harus menjaga Atau memelihara rasul Soal di atas Memelihara Teman sejawabnya Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, Sulito Suleiman ini Sebagai advokat Jadi harus mengikuti Ketentuan yang ada Karena dia menghormati teman-teman Sebagai rakan advokat Dia gak boleh tuh Mencari-cari cara-cara curang Untuk penang Kurang lebih kayak gitu Ternyata 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 Tapi emang yang ngasih Sangsi ini siapa? Polisi atau pengadilan? Atau siapa sih? Iya, siapa ya? Aduh bukanlah Masa kalian gak tau Yang ngasih sangsi itu Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta Nah, kenapa di DKI Jakarta? Karena si Suliman ini Memang domisinya DKI Jakarta Benar Benar, benar Karena dia juga itu Pengambilan advokatnya Di Peradi DKI Jakarta Gimana kalau misalkan nih Seandainya ada Teman kita Kena masalah Terus advokatnya dia Ternyata Berbuat curang Atau gue kayak Suliman Atau dia Menghilangkan barat itu Apa sih yang bisa dilakuin Buat kita mengadukan nih orang Agar kita mendapat Rasa keadilan Eh, gue tau Coba coba Sebenarnya sih Kita gak bisa asal Sembarang lapor aja gitu Atau ngaduin ya Kalau kita tahu nih Ada teman kita Atau siapapun Yang ngelakuin pelanggaran Kode etik advokat ini Sebenarnya cuma Bisa orang-orang yang berkepentingan Atau merasa dirugikan gitu Misalnya Klien sendiri Klien dari advokat itu sendiri Terus sesama advokat Misalnya temannya advokat itu yang tahu Terus pejabat pemerintah Terus juga organisasi Eh, siapapun anggota masyarakat Yang merasa dirugikan gitu Jadi siapa aja sebenarnya Asal dia dirugikan Sama berkepentingan Di kasus itu Berarti memang harus orang Yang berkepentingan ya Oh gitu Oke 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 Nah makanya ini Bisa jadi catetan Buat teman-teman di rumah Jika merasa dirugikan Langsung aja Jangan takut Langsung laporin aja Kemana kemana? Yang tadi Dewan Kehormatan Advokat Peradi Bisa abang kota masing-masing ya Tadi ya Tapi sih balik lagi ke ini ya Apa namanya Organisi masing-masing Karena di Indonesia kan bukan hanya Peradi aja Ada ikatan advokat Indonesia juga Ya udah Ya udah kayaknya dari bahasan kita Gue rasa bisa dicukupkan Cuman kayaknya kita dari podcast ini Mau menekankan segala lagi Bahwa sebenernya profesi advokat itu Bukan profesi yang hanya Sogok sana Sogok kesini Enggak Profesi advokat itu sebenernya Sudah memiliki dasar hukum Yang memastikan bahwa mereka tuh Harus mengikuti Cara-cara yang benar Jadi gak boleh tuh Kayak selain man Jangan diikutin guys Nogok kesana Nogok kesini Jangan ke UUD Ujung-ujungnya duit Kita harus undang-undang dasar Tahun 1945 Menegakan rule of law Gitu teman-teman Ya udah Udah kali ya Udah kali ya Oke teman-teman Thank you udah dengerin Stay tune disini Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan stay tune untuk episode berikutnya Kalau ada Bye guys Bye guys Bye guys